Guys, apakah kalian sedang mencari rekomendasi outfit buat lebaran? Tonton ini sampai habis, karena bisa jadi ini cocok buat kalian. Oke, yang pertama kita mulai dari atasan dulu ya, kemeja denim dari Platini. Ya, ini adalah salah satu produk dari brand lokal, Platini. Untuk kemeja yang gue pegang ini, bahannya disini sih tertulis 100% cotton ya. Tapi kalau dipegang, dia tipikal bahan yang mirip denim tapi lembut gitu. Bukan denim yang kaku. Bagian luar dan dalamnya juga udah beda nih. Jadi, berasa lebih keci aja gitu. Untuk bagian depan, dia udah ada saku di sebelah kiri buat naruh amplop THR nih ya. Dan dia juga udah pake 7 kancing, jadi gak bleber kemana-mana. Untuk lengannya, dia model lengan panjang dengan 2 kancing gini. Jadi, aman aja nih. Untuk bagian belakang sih standar ya, polosan kayak gini. Harganya murah aja nih guys, di angka 127.200 rupiah. Oh iya, yang gue pake ini size M ya. Tinggi badan gue di angka 172 dan berat badan kurang lebih 63 kilogram. Dan tampilannya kayak gini. Kalau mau pake ini, gue saranin downsize ke 1 size yang biasa kalian pake ya. Kalau mau lebih slim lagi, bisa turun 2 size. Misal, kalian bisa pake L, bisa turunin 1 size ke ukuran M. Atau ke ukuran S kalau mau keliatan lebih slim. Oke, lanjut ke item yang kedua. Flanel dari Cut Off. Cut Off ini juga brand lokal ya guys. Mereka emang rajin ngeluarin produk-produk baru nih. Salah satunya kemeja flanel ini. Namanya Collection 2. Hmm, ya pokoknya liat link yang ada di deskripsi deh ya. Nah, bahannya sendiri ini namanya Impro Flanel Cotton. Ini feelnya lembut dan nyaman ketika dipakai. Di bagian depan udah ada saku di sebelah kiri dan ada 7 kancing juga nih di bagian depan. Lelannya udah ada 2 kancing juga nih biar enak waktu dilipat. Bagian belakang polos aja, gak ada lipatan-lipatan yang bikin repot waktu di serikah. Untuk yang gue pake ini size-nya L ya. Kalian tinggal pesan sesuai ukuran biasa yang kalian pake aja nih. Gak perlu downsize ataupun upsize. Untuk harganya sendiri ini di angka Rp189.000 aja guys. 3. Kalau tadi kita ngomongin atasan, sekarang waktunya kita ngomongin bawahan nih. Item yang bakal gue kenalin ke kalian berikutnya adalah celana chinos dari Blue Button. Blue Button ini adalah salah satu brand lokal juga ya. Dan mereka udah menjual ribuan peaches nih. Produk mereka juga beragam, mulai dari celana formal, baju, casual, dan lain-lain. Cek aja linknya di deskripsi kalau mau mampir ke toko mereka. Untuk produk yang gue mau kenalin, ini namanya Blue Button Chino Ankle Pants. Untuk cutting-annya ini udah slim fit, jadi udah kekinian banget nih. Bahannya ini terbuat dari 100% premium fabrik, dan ini bisa stretch juga ya guys. Jadi cukup tebal dan nyaman buat dipakai, dan tentu aja gak menghalangi pergerakan. Celana ini juga punya fitur Magic Waste yang bikin pinggangnya jadi elastis 3-4 cm ya. Jadi celana ini bisa ngasih size tambahan kalau perut kamu makin lebar nih, karena makan opor kebanyakan waktu lebaran. Oh iya, celana ini cocok banget buat dipakai silaturahmi pas hari lebaran nanti. Kalian bisa padupadankan dengan baju koko biar lebih kecil lagi. Harganya juga terjangkau di angka Rp198.000 aja nih guys. Lanjut ke item yang keempat, masih dari bawahan juga. Namanya Second Red Jeans. Nah ini juga brand lokal guys ya. Produknya juga cukup banyak, mulai dari celana, jaket, kemeja, dan lain-lain. Oh iya, ini adalah pembelian kedua gue di toko ini. Karena gue cukup puas dengan produk. Oh iya, untuk unit yang gue beli, ini namanya Second Red Evergreen Slim Fit. Ini adalah salah satu produk bestseller mereka. Untuk bahannya sendiri, ini terbuat dari denim yang agak lemas gitu guys ya. Kalau di sini, tag-nya sih nyebutnya 100% cotton. Untuk bahannya, ini dia stretch, jadi nggak perlu khawatir apakah bakal sulit bergerak atau tidak. Karena stretch ini, jadi kita masih bisa bergerak dengan bebas kok. Meskipun cutting-annya ini slim fit, tapi dia bukan tipikal skinny jeans yang ngetat banget. Ini masih enak dipandang nih, buat dipakai cowok-cowok ya. Look-nya bakalan kelihatan keren kok. Lainnya ini cocok banget buat kalian padupadankan dengan kaos atau kemeja casual nih. Pas lagi acara hangout, halal-halal bareng temen kalian. Untuk harganya, ini cukup murah guys. Cuma di angka Rp159.000 aja. Tapi gue dulu belinya di angka Rp139.000 sih. Jadi tergantung diskon ya. Link pembeliannya juga udah gue cantumin di kolom deskripsi video ini. So, jangan lupa di klik. Oke, itu aja yang gue bisa spill kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and see ya. Thank you for watching and see ya.